Travel Kampung Kurma Rumah Syariah Mudahnya kita ditipu trik marketing berkedok agama Ditulis oleh Rahmatika di SeaWorld.com Hai Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Setidaknya ada 3 kasus besar yang menyangkut uang umat terjadi Semuanya kalau dirunut-runut adalah buah dari marketing hal-hal yang berbau agama Pertama, soal travel abal-abal 63.310 jamaah yang sudah membayar lunas ke First Travel Untuk diberangkatkan haji dan umrah harus menelan pil pahit Mereka gagal menginjakan kaki ke Tanah Suci Kerugian jamaah ditaksir mencapai 1 triliun rupiah Sampai saat inipun orang masih memperjuangkan nasib mereka Agar setidaknya mendapat ganti rugi Meski nampaknya juga bakal sia-sia Di Bandung, ada 12.845 orang gagal diberangkatkan oleh penyelenggara umrah dan haji plus PT Solusi Balat Lumampah atau SBL Kasus yang sempat viral lainnya yakni dari Makassar Malah jumlah kerugian jamaahnya konon jauh lebih besar dari First Travel Yakni mencapai 1,6 triliun rupiah Pelakunya adalah Abu Turs Para ejen travel umrah dan haji ini intinya sama Mereka memanfaatkan antusiasme umat yang ingin berkunjung ke Tanah Suci dengan mengimingi-mimingi mereka tarif murah Padahal kalau di logika, tarif itu tidak masuk akal jika dihitung biaya yang dibutuhkan seorang jamaah untuk berangkat umrah atau haji secara berombongan Tapi karena ini adalah kegiatan ibadah, orang yang sudah ingin bersegera berangkat jelas tergiur Apalagi mungkin jika dana mereka pas-pasan sehingga terpaksa memilih travel murah yang ternyata abal-abal Beberapa minggu lalu, kita menerima kabar kembali soal investasi bodong Kampung Kurma Salah satu yang dijual Kampung Kurma untuk menggait minat colong investor adalah embel-embel syariah Bukan bunga yang didapat investor, tapi bagi hasil penjualan Cukup dengan Rp99.000.000, sudah bisa jadi investor dan dijanjikan akan dibangun pemukiman syariah Yang di dalamnya akan dibangun kolam renang, pacuan kuda, dan area memanah Ternyata, proyek ini bermasalah Pembayaran ke beberapa pemilik lahan juga belum beres Bagi hasil pengelolaan kurma yang diklaim per pohon Rp30.000.000 juga nihil Kuasa Hukum Kampung Kurma, Nush Irwan, menegaskan Kampung Kurma tidak menerapkan bisnis investasi syariah Dan tidak memiliki deman pengamal syariah Soalnya Kampung Kurma murni perusahaan jual beli tanah Tapi kenyataannya, Kampung Kurma dipromosikan termasuk oleh para publik figur sebagai investasi syariah Menurut saya, ya siapa yang tidak tergiur dengan investasi ala Kampung Kurma? Pertama, embel-embelnya syariah Kedua, yang dijadikan sumber bagi hasil tanaman kurma Hmm, sound so islamic Belum lagi bayangkan ditawarkan bakal ada fasilitas berenang, pacuan kuda, memanah Tahu sendiri kan, akhir-akhir ini kita sering dijadikan doktrin ini loh Olahraga yang islami banget karena diklaim kanjeng nabi dulu juga melakukan dan menganjurkan Belum kelar Kampung Kurma Sekarang muncul lagi terbongkarnya kasus penipuan berkedok perumahan syariah Sebanyak 270 orang yang menjadi korban penipuan ini Di antaranya, ada 41 korban melaporkan penipuan ke polisi pada awal November lalu Korban mengalami kerugian total Rp23 miliar Lagi-lagi, modus jualan sangat menggiurkan buat mereka yang mentah-mentah gampang ditipu jualan produk-produk berembel-embel islami dan sesuai syariah Dalam kasus perumahan ini misalnya, para korban tertarik yaitu dengan cara menawarkan pembangunan rumah syariah tanpa bunga bank dan tidak ada riba Pun, tidak ada bi-checking Rumah tidak akan disita jika gagal bayar dan sebagainya Tapi, lagi-lagi kenyataannya buntung, pembeli tertipu karena rumah tak kunjung dibangun Padahal, kalau kita mau mikir sedikit saja Memangnya, sesuai syariah-syariahnya, pengusaha mereka tidak cari untung Memangnya mereka tidak butuh jaminan bahwa yang nyicil rumah yang mereka bangun ini qualified Memangnya mereka mau-mau saja kalau ada yang gagal bayar kemudian dibiarkan dalam jangka waktu lama Mestinya, hal-hal seperti ini tetap membuat peminat investasi ataupun pembelian rumah maupun calon pengguna Biro Travel Buat perjalanan spiritual tetap berhitung termasuk resiko yang ada Harus curiga dengan sesuatu yang nampak too good to be true Entah harga yang kelewat murah, investasi yang nampaknya sangat sempurna, proses yang teramat mudah, dan sebagainya Kalau sudah ada one prestasi seperti ini, siapa lagi yang rugi? Kerugian terbesar ya konsumen yang harus menanggung Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Salam sejahtera, pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!